Oke disini saya siapkan ubi ungu kira-kira 400 gram Sudah dikukus ya teman-teman Kemudian ubi ungu ini akan saya lumatkan dulu Boleh juga di blender ya teman-teman agar lebih praktis Agar lebih mudah melumatkannya Saya potong-potong dulu menggunakan sendok seperti ini Kemudian dilumatkan seperti ini ya teman-teman Ditekan-tekan menggunakan sendok Oke sudah mulai lumat seperti ini teman-teman Kemudian akan saya saring agar ubi ungu ini lebih halus Nanti adonannya lebih lembut ya teman-teman Nah ini sudah selesai teman-teman disaring Saya bersihkan dulu saringannya ya Karena adonannya lengket di bagian bawahnya seperti ini Oke kemudian disini saya tambahkan 6 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji Boleh diganti dengan tepung ketan ya Oke kemudian campur ubi ungu yang sudah disaring tadi dengan tepung tapioca ini Agar keduanya itu menyatu Terima kasih telah menonton! Oke ini sudah hampir tercampur merata ya teman-teman Oke teman-teman ini adonan tepungnya masih kering ya Jadi harus ditambahkan air Disini saya tuang air sedikit Jangan langsung banyak ya teman-teman Takut nanti terlalu encer Kemudian aduk-aduk Agar tercampur merata ya Oke masih kurang lalu tuang sedikit lagi Ini airnya dikira-kira aja ya teman-teman Hingga adonan tepungnya ini lembab dan bisa dibentuk nanti ya Oke aduk-aduk Kemudian ini saya lanjut aduk menggunakan tangan aja teman-teman Sebelumnya sudah cuci tangan ya Campur semuanya hingga tercampur merata Nah ini sudah mulai merata teman-teman Saya aduk sebentar lagi Oke teman-teman dan ini adonannya sudah siap untuk dibentuk Disini sudah saya siapkan daun pisang yang sudah dilayukan Dan diolesi minyak agar tidak lengket nantinya ya Kemudian disini teman-teman sudah saya siapkan juga gula merah atau gula aren ya Kemudian sekarang saya bentuk Ambil adonannya kira-kira satu genggam Kemudian dibulatkan dulu adonan ini Oke jika sudah bulat kemudian pipihkan kembali adonannya Kemudian dibagian tengahnya ini akan saya kasih isian gula merah Seperti ini Oke kemudian tutup ya gula merahnya ini Menggunakan adonan dibagian pinggirnya seperti ini ya Oke jika sudah tertutupi seperti ini teman-teman Kemudian bentuk kembali hingga berbentuk bulat ya Oke jika sudah bulat kembali Kemudian bungkus di dalam daun pisang Letakkan di bagian ujung Atau di bagian sudut daun pisang Kemudian gulung seperti ini Oke lalu bagian Ujungnya ditekuk seperti ini ya teman-teman Tekuk ujungnya Kemudian lipat ke bagian bawah seperti ini Oke jika sudah selesai Sisihkan dulu Oke kemudian lakukan kembali ya Membungkusnya Letakkan di bagian sudutnya Kemudian putar menggunakan daun pisangnya Lalu tekuk Ujungnya seperti ini Tekuk ke bawah Lipat di bagian bawahnya ya Oke lakukan hingga selesai Sebelumnya terima kasih ya Buat teman-teman yang menonton video ini Terima kasih buat yang like Yang komen dan subscribe ya teman-teman Buat yang belum Tolong dibantu subscribe ya teman-teman Agar channel ini bisa berkembang Dan bisa memberikan manfaat Buat teman-teman juga Oke teman-teman Dan ini sudah selesai Semua dibungkus Ini dia hasilnya Kemudian sekarang Saya masukkan ke dalam panci Karena ini akan saya kukus Masukkan semuanya Oke sudah masuk semuanya Kemudian ini akan saya kukus Kurang lebih 15 menit ya teman-teman Karena ini sangat gampang matang Oke teman-teman Setelah dikukus 15 menit Ini dia hasilnya Mengukusnya tidak perlu lama ya teman-teman Karena kulit pisangnya tipis Dan adonannya juga kecil Jadi sangat gampang matang ya Kemudian ini akan saya buka Satu teman-teman Perlihatkan isinya Seperti apa Ini kue ubu Ungunya tidak lengket Di daun pisangnya ya teman-teman Karena tadi sudah diolesi Dengan minyak Nah hasilnya seperti ini teman-teman Saya buka satu lagi Ini kue ubu ungunya Sangat lembut ya teman-teman Sangat lembut Dan juga enak Nah ini hasilnya teman-teman Buat teman-teman yang penasaran Silahkan coba di rumah teman-teman Karena ini bahannya sangat simpel ya Kemudian akan saya cicip ya teman-teman Ini ubu ungunya Sangat lembut Sangat lumer Gula merahnya juga sangat Enak ya teman-teman Ini teman-temannya Sangat lembut sekali Oke terima kasih Buat teman-teman yang menonton video ini Buat yang pengen Silahkan coba di rumah teman-teman Karena ini sangat simpel Sangat gampang membuatnya Bahan-bahannya juga simpel Dan murah ya teman-teman Oke sampai jumpa di video berikutnya